Intro Miris, bocah laki-laki berusia 9 tahun, berinisial MDS, asal desa Karangsono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jadi korban penganiayaan ayah kandungnya, penganiayaan itu, membuatnya masuk IGD, akibat geger otak. Nenek korban yang bernama Simpen, mengatakan, bahwa MDS ini, kerap alami kekerasan fisik oleh ayah kandungnya sendiri. Mulai dari dipukul, ditendang, hingga kepalanya dibenturkan ke lantai rumah, jelasnya. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman, Dr. Rahmat Santoso mengatakan, MDS mengalami luka serius pada bagian kepala. Hasil pemeriksaan medis ada penggumpalan darah di otaknya. Tidak sampai 24 jam, setelah menerima keterangan dan pemeriksaan saksi-saksi di rumah sakit, tersangka DS ditangkap Satreskrim Polres Magetan tanpa perlawanan. Kapolres Magetan, AKBP Muhammad Rituan, mengatakan, Akibat kekerasan fisik sang ayah, korban mengalami luka serius di bagian perut. Berdasarkan pengakuan, tersangka DS menyuruh korban, menelpon ibunya, yang merupakan pekerja migran Indonesia, PMI, di Taiwan. Pelaku memerintahkan korban, untuk meminta uang sebesar 300 ribu rupiah. Tapi, ibu korban tidak mau mengirimkan uang tersebut, sehingga pelaku melampiaskan kemarahannya, kepada sang anak. Polisi menyita barang bukti tindak kejahatan, berupa pakaian yang dikenakan korban. Tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 44 Ayat 1 dan 2, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta Pasal 80 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, tentang perlindungan anak. Pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak, 100 juta rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya.